PENJUALAN ANEKA KUE KERING Berkisar antara Rp50.000 hingga Rp100.000 per kilogramnya Selain itu juga ada kue kering yang dijual dalam bentuk kemasan kecil Dengan harga lebih murah Menurut salah seorang penjual kue kering, Iin mengungkapkan Omset penjualannya mengalami peningkatan saat bulan Ramadan Bahkan hingga menjelang hari lebaran Iin mengaku omset dagangannya saat menjelang lebaran Bisa mencapai Rp15.000.000 per harinya Kalau untuk hari biasa, itu paling 1 juta atau 2 juta lah sehari menjelang hari raya Tapi nanti setelah bulan puasa 10 hari sebelum hari raya Kadang-kadang bisa Rp10.000.000-15 juta Meningkatnya penjualan kue kering biasanya akan terjadi pada minggu ketiga bulan Ramadan Pasalnya sebagian besar kue yang dibeli oleh konsumen Akan dijadikan cemilan untuk disajikan saat lebaran Rulian Di Rahman, TV Tabalong melaporkan